Intro Oke baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam e-learning plus dan juga masih dengan teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Aceh Baik pemirsa, untuk saat ini kita akan membuka sesi pertanyaan ya yang akan ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa pastinya kepada dosen kita Bapak Syed Nah kepada teman-teman yang ingin bertanya silahkan sebutkan namanya dan juga pertanyaannya silahkan Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Nah disini saya tertarik pada poin yang ketiga Pak Perhatian di pusat pada peluang-peluang maupun hal-hal yang berjalan semestinya Nah disini bila seorang tidak tahu informasi Bagaimana cara kita melihat peluang itu Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Kepada siapa tadi namanya? Namanya Andres Andres, ya oke terima kasih kepada Andres Ada yang kedua, siapa lagi? Silahkan Assalamualaikum Wr. Wb MBE adalah gaya atau tindakan yang dilakukan manajer apabila terjadi ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan standar kinerja Pertanyaan saya, bagaimana contoh MBE apabila terjadi ketidaksesuaian dengan kinerja aktual? Terima kasih Terima kasih Pertanyaan bagus sekali dari kak Yanda sama kak Andres Yang pertama sekali Seorang manajer apabila memang dalam pekerjaannya itu menggunakan konsep management by exception Yang dilakukan melalui sistem informasi di basis komputer Maka Seperti saya katakan tadi Waktu yang ada di dalam diri manajer itu Dalam bertugas itu Sangat banyak Tersisa Nah Karena kenapa Yang sebenarnya tugas dia mengawasi Secara rutin Daripada pelaksanaan pekerjaan itu Maka dengan adanya berbasis komputer tadi Maka informasi itu dengan sedianya terus berekam Terawasi Misalnya Di dalam melakukan Apa namanya Proses produksi Tidak perlu lagi seorang manajer langsung ke Fabrik Jadi pabrik sudah dapat menyampaikan informasi kepada Si manajer melalui rekaman-rekaman informasi Nah Karena waktu manajer cukup banyak tersisa Maka manajer bisa melakukan hal-hal yang positif lain Ya Pertama sekali dalam hal melihat peluang-peluang Misal saja Melakukan kerjasama dengan pihak di tujuan Ya Melakukan Apa namanya Riset pasar Bagaimana produk ini bisa berkembang bisa diminati oleh banyak konsumen yang lain Di luar pasar yang telah ada Atau juga Apa namanya Manajer bisa melakukan hubungan kerja dengan pihak ketiga Dengan pemasok Ya Pemasok bahan baku penting Karena dengan adanya kerjasama dengan pemasok Bahan baku bisa terjamin Ketersediaannya Nah itu yang dimasukkan dengan bagaimana manajer melihat peluang-peluang dari kelebihan waktu yang dimiliki oleh seorang manajer setelah management menetapkan konsep management by exception melalui sistem informasi berbasis komputer Nah itu dia Ya Jadi Karena kita tidak terlalu harus berada di pabrik Mengawasi proses produksi Maka waktu yang kita punya Kita bisa isi kepada hal-hal yang Memberikan peluang tambahan bagi perusahaan Seperti Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga Melakukan riset pasar terhadap Apa namanya Potensial customer kita Dan sebagainya Itu Pertanyaannya Pak Andriah Kalau Kak Yelanda Ada contoh misalnya Ini Apa namanya Sebuah perusahaan Coca-Cola Company Ya Dia menjadi merek terkenal di dunia Kenapa Pada akhirnya dulu Orang ingin mendapatkan sebuah produk Coca-Cola Itu mungkin bermimpi Atau memang harus mengeluarkan banyak pengorbanan Coca-Cola tidak akan berada di desa Hanya ada di tempat-tempat tertentu di kota Orang Orang pergi ke kota Ketemu dengan Coca-Cola Baru bisa menikmati minuman Coca-Cola Nah sekarang Coca-Cola bisa berada Di terminal Bisa berada di bandara Bisa berada di kampus Bisa berada di mana-mana Tanpa ada orang yang harus membeli lagi Harus orang menjual Dengan hanya box Satu berdiri disitu Dengan semua jenis produk Coca-Colanya Kita tinggal colokkan saja uang Produknya keluar Kita bisa meminumnya Nah Bagaimana Coca-Cola melihat sebuah peluang itu Coca-Cola itu berasal dari sebuah perusahaan yang berada di Amerika Pada saat dia ekspansi ke Indonesia Begitu luasnya pasar Indonesia Tidak mungkin dia capai Dengan dia menggunakan sumber daya tersedia Misalnya Berapa orang yang harus dipekerjakan Untuk menjaga box yang ada Di setiap sudut kota Satu box di bandara Berarti harus ada satu orang yang menjaganya Untuk orang kasih uang Ambil botol Kan Jadi dengan dia menggunakan sistem informasi berbasis komputer Saat ini Coca-Cola Dengan box yang tersedia di sudut-sudut tersebut Orang hanya bisa customer Dengan mudahnya memasukkan uang di dalam boxnya Tinggal pencet tombol Keluar produknya Dan siap diminum Tanpa ada Harus ada satu karyawan Coca-Cola yang menjaga box Nah bagaimana proses itu bisa terekam oleh manajer Yang berada di jaharta sana Bayangkan kalau itu berada di fakultas ekonomi Universitas Muhammad di HAC Setiap saat mahasiswanya akan bertransaksi dengan box itu Mampukah seorang manajer mengawasi dari jauh Tapi dengan sistem informasi berbasis komputer Semua transaksi anda itu terekam oleh sebuah simpul sistem informasi berbasis komputer Mungkin di dalam departemen marketing Jadi pada saat anda melakukan transaksi dengan box tersebut Manajer atau karyawannya bisa melakukan hal yang lain Tidak perlu harus menjaga box tadi Inilah keuntungan dari kita melakukan Management by SFC Dengan sistem informasi berbasis komputer Demikian Oke terima kasih Bapak yang telah menyampaikan Pemaparan dan dari pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi ya Jadi intinya bahwa sistem berbasis komputer ini memudahkan segala hal ya Teknologi gitu Pak ya Jadi dengan adanya teknologi ini Sistem manajemen ini bisa mudah Dan juga si manajer ini bisa melakukan hal-hal yang lain ya Oke terima kasih Udah mengerti ya teman-teman mahasiswa ya Oke baik terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman mahasiswa Yang sudah bertanya tadi Dan pemirsa dan juga teman-teman mahasiswa Nantinya kita akan menyaksikan Pemaparan tentang sistem konfigurasi pertelevisian Yang akan disampaikan oleh tim BionTV Namun jangan kemana-mana setelah jadah berikut ini Kita akan masih kembali tetap di e-learning class Terima kasih 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 Terima kasih